Malaysia tidak ketandusan penyerang muda, tetapi kelab sibuk gunakan penyerang import. Video hari ini admin akan senaraikan, 6 penyerang muda hilang dari radar. Rozaimi Abdul Rahman, pemain yang potensi terjejas kerana kecederaan panjang. Rozaimi adalah permata berharga Malaysia. Jaring 10 gol di kelayakan Piala Asia bawah 23 tahun. JDT selamatkan karir Rozaimi selepas cedera dalam kemalangan. Peminat gembira lihat Rozaimi kembali bermain bola sepak. Kini 2022, Rozaimi berbakti di Sabah FC sebagai pencari bakat baru. Hadi Fayyad, bermula karir di France United, Hadi Fayyad serta IJDT pada 2016. Seorang penyerang lengkap, Hadi jaring lebih 20 gol di squad junior. Selepas 3 tahun di Johor, Hadi Fayyad berpindah ke Jepun pada 2019. Namun masa Hadi di Fagiano Okayama mengecewakan dan kerap cedera. Dia tidak bermain hampir 3 tahun di sana, dan pindah ke Liga 3 Jepun. Kini Hadi Fayyad bermain di Azul Klaro Numazu. Nick Azli Nick Azli debut dengan Kelantan lawan Sarawak pada 2017. Dia jadi pemain utama Kelantan, main lebih 30 perlawanan. Nick Azli jaring gol lawan Australia bawah 23 tahun. Semasa perlawanan persahabatan wakili Malaysia bawah 23. Karir Nick terhenti disebabkan kecederaan asial pada 2021. Pada musim ini, Nick Azli bermain sertai Kelantan United. N. Tanah Balan Tanah Balan paling diingati semasa Sukansi 2017. Gandingan Ahyar, Tanah Balan, dan Savawi sangat berbisa. Jika banding karir mereka bertiga pada 2022 sangatlah berbeza. Bermula di negeri 9, Tanah Balan sertai Kedah pada 2017. Menang Piala Eva, masa bermain Tanah Balan Terhad dan dia diperap. Semoga Tanah Balan kembali berbisa di bawah Ong Kim Swee di Sabah. Safik Sahrudin Safik menyerlah di JDT 2 tetapi tidak pernah bermain di skuad utama. Apabila di Kelantan, Safik jaring 6 gol dalam 16 perlawanan. Dia buat penampilan pertama, bersama pasukan Malaysia menentang Fiji. Seperti biasa masalah gaji, sebabkan dia berpindah keluar dari Kelantan. Safik kurang impak di Selangor 2, dan tenggelam semasa di Kuala Lumpur. Musim 2022, Safik bermain di Tun Razak City di Liga 3 Malaysia. Zafuan Azeman, seorang lagi penyerang muda kurang menyerlah di Liga. Lahir di Perlis, Zafuan bermula karir di Kedah pada 2018. Zafuan antara pemain muda berani berpindah ke luar negara. Dia berpindah ke Liga 3 Thailand, serta i Klub Angtong FC. Selepas hanya setahun, dia kembali ke Malaysia serta Ipineng. 2021, dia bermain di Kelantan United sebelum tiada Klub musim 2022. Malaysia pernah haramkan guna import, selepas dimalukan di Piala Asia 2007. Mathieu, Safi Sali dan Asha Ari Samsudin menyerlah, dan jaring banyak gol. Malaysia perlu henti ambil penyerang import. Jika midfield dan pertahanan import tidak apa, boleh juga hatkan hanya untuk Klub di Piala AFC dan Liga juara-juara Asia. 100 like setiap video, penting untuk algoritm dan kebahagiaan admin. Buka video, tekan like. Lepas tu nak tengok video lain, suka hati anda. Terima kasih telah menonton!